Hai gamers, ketemu lagi bersama Budi Clara Malsar di dunia games tips and tricks. Map Irangle di PUBG Mobile merupakan salah satu map tertua yang ada di game tersebut. Sudah banyak kenangan dan juga tips and tricks hingga tempat-tempat rahasia yang ada di map tersebut. Map yang memiliki latar belakang hutan ini sangat cocok jika kalian memiliki gaya permainan mengendap-endap karena musuh akan kesulitan mendeteksi kalian. Namun, kalian tau gak sih, ternyata di map Irangle ini memiliki banyak banget high loot place. Namun, masih banyak yang belum mengetahuinya. Nah, pada video ini, kita akan membahas tips and tricks lokasi looting terbaik di map Irangle. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja bahas bersama-sama. Zarki Zarki merupakan salah satu tempat yang sudah ada di Irangle mulai dari awal PUBG Mobile release. Memiliki tema seperti kota kecil yang sudah tidak dihuni, Zarki memiliki rumah-rumah kecil seperti pemukiman warga. Tempat ini sangat cocok bagi kalian jika ingin memanfaatkan strategi barbar namun tidak terlalu ramai. Kalian bisa mencari beberapa loot yang bagus pada rumah-rumah tersebut dan mencari senjata yang kalian inginkan. Selain itu, pada Zarki juga hampir dapat dipastikan kalian menemukan kendaraan. Hal ini karena Zarki terletak di ujung map dan agak sedikit terisolasi dengan daerah sekitar. Jika kalian ingin terjun di daerah ini, pastikan kalian memiliki skill pertarungan jarak dekat yang baik agar dapat membunuh musuh dengan cepat. Kameski Selanjutnya, ada tempat looting terbaik nih di map Irangle yaitu Kameski. Memiliki layout yang hampir mirip dengan Zarki, map ini memiliki banyak perumahan yang di mana di sana banyak loot tersedia. Meski jarang diterjuni oleh para pemain PUBG Mobile, nyatanya Kameski memiliki loot yang cukup baik, loh gamers. Berbeda halnya dengan Zarki. Kameski memiliki dua kampung yang berjarak sedikit jauh dari satu dengan yang lainnya. Jika kalian suka dengan pertempuran jarak dekat hingga menengah, maka Kameski bisa menjadi tempat pilihan kalian. Tak hanya itu, Kameski juga memiliki kompon yang cukup luas dan terbukti memiliki loot yang sangat bagus dan menjadi incaran orang-orang pada saat terjun pertama kali pada tempat ini. Kalian bisa menghiasatinya dengan pergi ke gedung perkampungan dan mengambil senjata di sana. Stalber Tempat high loot ketiga yang bisa kalian coba adalah Stalber, nih gamers. Ia memiliki lokasi di tengah map Irangle dan memiliki layout seperti gedung-gedung yang habis dihancurkan. Stalber merupakan titik tertinggi dari map Irangle dan bisa melihat sekeliling dengan mudah. Selain itu, kalian juga tidak perlu repot-repot untuk membuka pintu karena Stalber merupakan tempat yang sangat terbuka. Namun, kalian harus hati-hati karena tempat ini sangat dekat dengan Kameski dan kemungkinan besar akan datang pemain dari arah sana dan membunuh kalian. Jika kalian suka pertempuran jarak dekat hingga menengah dengan tempat sangat terbuka, maka Stalber bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Namun, perlu diingat bahwa kalian harus memiliki mekanik yang tinggi jika ingin terjun di tempat ini. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar kalian akan langsung perang ketika terjun. Severny Severny merupakan salah satu tempat dengan layout kota cukup besar di map Irangle. Tempat ini juga sangat strategis untuk melakukan looting karena terdapat banyak bangunan perumahan yang bisa menjadi tempat berlindung. Kalian harus berhati-hati dalam melakukan looting karena lokasi ini merupakan tempat yang cukup difavoritkan para pemain PUBG Mobile. Tentunya, kalian harus memiliki skill di atas rata-rata untuk bisa selamat dari lokasi ini. Kalian bisa mengasah skill kalian di Firing Range atau mungkin tim Deathmatch sebelum turjun ke lokasi ini. Namun, jika kalian bisa selamat dari lokasi ini, bisa dipastikan skill kalian di atas rata-rata dan dapat meraih chicken dinner dengan mudah. Gatka Lokasi terakhir yang bisa kalian singgahi dengan loot lumayan bagus adalah Gatka. Tempat ini mirip seperti layout apartemen atau rumah susun dan terdapat banyak loot di dalamnya. Jika kalian menginginkan tempat tidak terlalu ramai dan santai namun loot bagus, maka Gatka adalah pilihan yang sangat tepat. Selain itu, Gatka juga memiliki kompon-kompon kecil yang memiliki loot. Tempat yang di tengah padang rerumputan juga menjadi kelebihan karena kalian dapat mendeteksi musuh yang akan mengampiri. Kami sarankan, kalian harus melakukan looting dengan sangat cepat sehingga bisa melawan musuh dengan baik. Hal ini dikarenakan tentunya akan ada banyak musuh yang berdatangan dan akan membuat kalian kesusahan. Nah gamers, itu beberapa tips dan triks jika kalian ingin terjun di lokasi high loot pada map Irangle. Semoga bermanfaat ya gamers. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Youtube dari Dunia Games. Aku, Budeklara Mongsar, mau pamit dulu. Sampai jumpa di Map Irangle dan video-video selanjutnya. Bye-bye gamers! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax